Shop di negara Peru ada sebuah hotel unik yang cukup ekstrim Gimana enggak, di penginapan bernama Sky Lodge Adventure Suites ini Wisatawan akan tidur menggantung di sisi tebing Di hotel berbentuk kapsul kaca ini juga pengunjung hotel bisa menikmati Pemandangan lembah kawasan Machu Picchu dari ketinggian 1.300 kaki atau sekitar 400 meter Sesuai namanya, supaya bisa menginap di sini Sobat 7 akan melewati jalur ekstrim dengan menaiki tangga besi Yang melekat sepanjang dinding tebing Atau dengan kata lain, memanjat dari kaki gunung hingga hotel Nah, menariknya nih sob, ada keseruan lain yang akan dirasakan saat kamu pulang Soalnya, enggak turun lewat tangga seperti sebelumnya sob Kamu justru akan diajak menggunakan zipline atau menggelantung turun dengan tali Seru ya? Negara Islandia emang jadi salah satu tujuan wisatawan yang wajib dikunjungi Setelah dikenal punya pemandangan alam yang sangat indah Banyak orang yang pergi ke Islandia hanya untuk melihat Aurora Borealis Dan, tahu enggak sob, tempat yang tepat untuk mendapatkan pemandangan ini adalah Iron Luxury Adventure Hotel Iron Hotel ini terletak di Gunung Hengil yang merupakan gunung berapi aktif seluas 100 km persegi Meskipun jadi gunung berapi aktif, letusan terakhirnya terjadi sekitar 2.000 tahun yang lalu sob Jadi, masih dinilai aman lah Selain dapat menikmati Aurora Borealis, hotel ini juga menawarkan lava spa yang terletak di bagian dasar Kalau pengen sensasi yang lain, di wilayah ini juga ada spot hiking yang bisa dijelajah untuk mencapai spot sumber air panas alam Tapi, saat ini ternyata enggak semua orang suka menginap di hotel loh sob Untuk menghemat budget, sebagian orang bahkan memutuskan berwisata di jalanan Yakni dengan menggunakan kendaraan pribadi seperti mobil, camper van, atau bahkan motor Jadi, bukan hanya sebagai alat transportasi untuk menuju destinasi liburannya aja sob Dengan kendaraan yang dimodifikasi inilah, mereka seakan hidup nomaden sambil menjelajahi berbagai tempat seru Sudah bukan rahasia lagi ya, kalau Selandia baru menyimpan banyak panorama alam menakjubkan Dengan segala keindahan yang ditawarkan, salah satu cara menikmati keindahannya adalah dengan mengendarai camper van Negara tetangga Australia ini punya dua pulau utama, yaitu North Island dan South Island Yang terkenal dengan bentang pegunungan berbaris dan cantik Tapi bedanya nih sob, North Island cocok bagi yang menyukai pantai Karena bisa menemukan pantai sempurna untuk berenang, berselancar, maupun berjemur Sedangkan di South Island, pantainya lebih liar dan berbatu sob Tapi kalau ingin mengunjungi kedua pulau utama ini, maka harus dipikirkan juga Biaya menggunakan kapal feri untuk membawa kendaraan sewaan Semakin besar camper van, maka semakin mahal pula biayanya Malah biaya menyewa camper van saat musim panas bisa lebih mahal 2 kali lipat Kalau dibandingkan saat musim dingin Soalnya di waktu inilah permintaan untuk menyewa camper van lebih banyak Selanjutnya, liburan seru di jalanan yang dilakukan oleh sebuah keluarga asal Argentina Selama 22 tahun, keluarga ini berhasil menyelesaikan perjalanan berkeliling dunia Menggunakan mobil tua sob Harman dan sang istri Candelaria memulai petualangan mereka tepatnya pada 25 Januari 2000 Telah menikah selama 6 tahun dan bisa dibilang sangat harmonis dan berkecukupan Tapi tiba-tiba saja keduanya nekat untuk berkeliling dunia Awalnya pasangan ini backpackeran menuju Alaska sob Lalu dalam perjalanannya, mereka membeli mobil tua buatan Graham Page keluaran 1928 Saat pertama dibeli, kondisi mobil ini cukup mengenaskan loh sob Tapi ternyata mesinnya masih sangat kuat Setelah diperbaiki di sana sini, akhirnya mobil ini pun menemani mereka kemanapun dan sudah menjadi rumah berjalan Tak hanya tinggal dalam mobil sob, selama perjalanan ini mereka juga kadang tinggal di rumah-rumah penduduk Selama 22 tahun, sedikitnya ada 2000 rumah penduduk yang memberinya kesempatan tidur di bawah atap rumah Bisa keliling dunia ke 102 negara dan bisa menikmati berbagai tempat wisatanya Tapi perjalanannya ini tidak bisa dibelang muda sob Sebab pada satu waktu, ia dan keluarganya pernah berkendara melintasi Asia saat ada wabah flu burung Selain itu, mereka juga harus berurusan dengan Ebola di Afrika dan demam berdarah di Amerika Tengah Bahkan, Zab juga pernah terkena malaria Tapi uniknya nih sob, selama perjalanan keliling dunia Pasangan ini bisa memiliki empat anak yang lahir di negara berbeda Dan, meski tumbuh sambil berkeliling dunia Akhirnya, mereka semua bisa kembali ke Argentina Berwisata sambil keliling dunia bersama pasangan Tampaknya sudah jadi impian Terren Packard dan suaminya Logan Karena inilah, demi impiannya, mereka kemudian memutuskan berhenti kerja dan traveling menggunakan kapal laut Padahal nih sob, pasangan ini gak punya pengalaman berlayar sama sekali loh Namun pada 2019, saat berada di Irlandia, mereka terinspirasi untuk berlayar Hingga akhirnya, langsung mendaftar kursus berlayar kilat dalam waktu 5 hari Dan membeli perahu yang harganya mencapai 1,4 miliar rupiah Terbuat dari baja, perahunya ini emang akan digunain untuk mengarungi lautan sob Dan juga akan berlayar ke daerah utara yang dipenuhi lapisan es sangat tebal Mereka pun akhirnya tinggal di atas kapal Serta hanya berlabuh 1 bulan sekali untuk belanja kebutuhan hidup Dengan kemudahannya berpindah tempat, mereka pun bisa mengunjungi tempat wisata yang mungkin tak bisa didatangi orang lain Tapi sayangnya nih sob, saat awal hidup di kapal sambil mengarungi lautan Terran Pickard dan Logan sering hampir kehabisan makanan dan air Hal ini disebabkan mereka belum terlalu mengerti nih tentang perencanaan bahan makanannya yang masih kacau Namun saat ini, keduanya seakan udah ahli dan bisa memperhitungkan bahan makanan yang harus dibeli dan disimpannya Selanjutnya adalah liburan seru di jalan menggunakan van yang dilakukan oleh wanita cantik bernama Maria Elise Menjelajah berbagai tempat hanya ditemani anjing peliharaannya Ia pun mengemudikan vannya sendiri hingga mencapai spot wisata perbukitan yang berada di daerah Utah, Amerika Serikat Meski pas datang tempat ini sudah terlihat indah, namun karena salju yang turun pada malam harinya Membuat semua daratan berubah menjadi putih dan terlihat magis Di waktu yang lain, ia memutuskan berkendara menuju Dakota Selatan Hingga akhirnya mencapai daerah hutan yang didalamnya ada Danau Indah Hanya sendirian di alam ini, ia pun mengaku bisa healing dengan berkeliling Amerika menggunakan camper van ini Liburan seru di jalan juga dilakukan oleh gadis Jepang ini sob Bermodalkan motor tua yang punya kekuatan mesin hanya 50 cc ini Ia pun menjadi salah satu orang yang melakukan perjalanan untuk mengelilingi Jepang Lihat aja sob, di motor yang ditungganginya ini Ia membawa berbagai perlengkapan untuk hidup yang dimasukkan ke dalam tas dan kotak ini Saat mengelilingi Jepang, ia pun terkadang sendirian saat melakukan perjalanan ini Namun, ia juga sesekali bertemu sesama traveler di suatu tempat dan berkumpul bersama selama beberapa hari sebelum akhirnya berpisah lagi Tak hanya menambah teman sob, dalam perjalanan ini juga ia bisa melihat keindahan Jepang dari sisi berbeda Menariknya, saat malam datang, ia akan mencari spot taman kota untuk dijadikan tempat tidur Gak cuma itu, terkadang ia juga masuk ke area perkemahan dan membangun tendanya sendiri Dan jika beruntung, ia pun bisa menumpang tinggal di share house yang memang tersedia di berbagai daerah Sementara itu, untuk mandi, gadis ini mengandalkan toilet umum atau juga pancuran air minum yang banyak tersebar di negara Jepang Wow, kelihatan seru banget ya Naik kereta ke Banyuwangi Sampai jumpa dan besok ketemu lagi Bye bye shop Bye 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 bye